Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar haiso plopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik haiko panderpeken dan rangga azob tentunya Nah sahabat yang mana di informasi terbaru kali ini Jadi baper saking rindu haiko dan rangga azob Sampai video call untuk saling menyuapi makanan Nah selagi penasaran dengan informasi yang akan mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo apa kabarnya kalian semua para penggemar haiso plopers Di informasi terbaru kali ini Tentunya ada kabar terbaru seputar haiko panderpeken dan rangga azob Yang mana kabar terbaru kali ini datangnya dari ide garasi Rangga azob bersama rekan keraja lainnya Ada pula disini ke agadir gantara yang tengah syuting Project terbaru di ide garasi Nampaknya ada sesuatu hal terbaru nih guys Yang belum kita ketahui dari project ide garasi Sebelumnya disini mimin akan mengatakan terlebih dahulu ya Bahwasannya ide garasi kini lebih maju loh guys Pasalnya disini rangga azob syutingnya bukan hanya di tempat studionya saja Akan tetapi rangga azob bersama tim melangsungkan beberapa syuting Salah satunya ya di pulau Bali Yang nampaknya akan tak segera tayang di channel youtube ide garasi dalam waktu dekat ini Seperti yang kita lihat disini Antusiasnya para penggemar hazobers untuk menantikan project terbaru dari ide garasi Yang mana sebelumnya ini sangat menginspirasi banyak orang sekali loh Ya pasalnya banyak sekali hal-hal positif yang harus kita pelajari Dan harus kita cernak di podcast ide garasi bang azob bersama tim Salah satunya ya ketika bang Salah satu bak abangnya bang azob nih Dan juga salah satu teman dekatnya kak agadir gantara Yang mendaki 30 gunung Dan juga menyelesaikan 30 juj Wah ini sangat luar biasa sekali ya sahabat Mendaki sambil penghafal al-quran Nah tentunya ini wajib kita tiru ya Salah satu hal positif yang bisa disalurkan melalui podcast ide garasinya bang azob Bukan hanya itu saja banyak juga ya Hal-hal yang harus kita cernak melalui podcast ide garasi bang azob bersama rekan kerajanya Nah disini rangka azob terus saja memberikan hal positif untuk para penggemar setianya yang selalu menyaksikan ide garasi Yang mana ya bang azob ini bukan tipe orang yang ingin berjuang dengan sia-sia Akan tetapi ingin melihat sesuatu hal yang berbeda dari yang lain Dan juga disini bang azob tengah sibuk untuk syuting projek terbarunya yang berjudul diantara dua suami Piora gak azob akan bermain bersama Anggika Dan juga disini ada rekan kerajanya di buku harian seorang istri ya Salah satu rekan kerajanya Neng Koko nih pastinya Nah tahayah itu saja nih Haiko Vanderpeken juga tengah sibuk untuk projek terbarunya yang berjudul Rindu bukan Rindu yang akan segera tayang dalam waktu dekat ini Best kali BTS-BTS Haiko bersama Ochi Rosdiana Bak seperti kembar ya sahabat Melihat tingkah laku dari keduanya ini yang mana sangat mengemaskan Mengenakan baju kapal merah dan juga rok berwarna coklat Rambut yang terurai Ochi dan Haiko ini sangatlah the best kali ketika bermain acting Bukan hanya itu ya Keduanya juga pernah bertemu di sinetron sebelumnya Yang mana ya disini pastinya mereka tidak akan canggung lagi ketika beracting Terlihat juga disini ada BTS Rindu bukan Rindu Yang mana Neng Koko tengah beradakan acting bersama salah satu ibu rindu ya Di sinetron tersebut Nah disini ada salah satu caption dari official fanbase Rindu bukan Rindu yang memperlihatkan BTS Neng Koko yang tengah Shooting ya sahabat Ibu aku rindu Aku ingin tidur di pelukan ibu dan menceritakan semuanya Dan salah satu Akun pandes high zoppers dan juga official rindu bukan Rindu Tanya itu saja ya guys Haiko pandepekan akan berperan sebagai pemeran utama yang didampingi oleh cinta brian Salah satu pemeran utama di sinetron Di sinetron BHSI atau buku harian seorang istri Disini juga ada cinta brian Serta Junior Robert dan juga Ocho Restiana Yang tentunya akan mendampingi Haiko di proyek terbaru kali ini Wah ini adalah salah satu hal yang sangat menakjubkan sekali ya sahabat Dan disini juga Neng Koko dan Bang Azob meskipun mereka LDR akan tetapi komunikasi diantara Keduanya ini masih sangat baik dan juga masih saling menghubungi ya Nah tak hanya itu saja disini ada beberapa cidukan perihal momen-momen yang sangat mengemaskan Bang Azob Ketika syuting di ide garasi Nah usut punya usut disini Rangga Azob tengah mencicipi kue ya Disini Rangga Azob yang mengenakan topi Yang mana topinya diarahkan ke belakang Nah disatu sisi juga disini terlihat Haiko Pandarpeken yang tengah senyum ke arah kamera Dan juga mengenakan topi yang sama persis dikenakan Bang Azob Keduanya bahas seperti sehati ya sahabat Dan tentunya meskipun LDR Keduanya masih sempat nih untuk memberikan kabar satu sama lain Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!